Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, dan Salam Sejahtera untuk kita semua Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan Merekam layar Ketika kita mau presentasikan kemarin hasil presentasi kita Belum melalui PowerPoint, kita ingin merekam layar Nah, merekam layar sebenarnya ada berbagai cara Ada beberapa aplikasi, bahkan di Windows 10 pun kita bisa merekam layar Kemarin dari PowerPoint, yang kemarin pun kita sebenarnya bisa Kemudian ekspor ke video dan sebagainya Tapi kali ini kita akan menggunakan aplikasi offline gratis Yang namanya Screencast-O-Matic Kita install dulu Screencast-O-Matic-nya Screencast-O-Matic ini sudah saya taruh di link deskripsi Nah, ini sudah saya install, jadi sudah ini ya Kemudian kita buka Kalau sudah terinstall dengan rapi, kita buka Nah, kalau sudah terinstall, Screencast-O-Matic-nya kita cari Kalau misalnya mau ditaruh di desktop juga boleh Kalau tidak ada, misalkan dicari di sini Kita cari saja Screencast-O-Matic yang gambarnya seperti ini Kita klik saja Matanya kan muncul seperti ini Terus kalian bertanya, lupa ini Bapak ngerekamnya pakai apa? Saya pakai Zoom, jadi Zoom itu kan juga bisa untuk merekam Tapi harus online Kalau ini Screencast-O-Matic tidak online Tetapi Kalau yang free version ini hanya 15 menit Kemudian ada watermarknya di sini Screencast-O-Matic Ya, kita cari yang gratis saja dulu Ya kan Kalau pun mau lebih dari 15 menit, ya kita Ulang lagi, Pak Sparrow-nya, part-nya Ulang lagi Jadi nanti digabung-gabung menggunakan video editor Loh, nanti gimana tulisan Screencast-O-Matic yang nempel di sebelah sini misalnya? Nah, nanti itu gampang bisa di-crop atau ditambahi tulisan Kamu lihat video-video sebelumnya dari video saya Itu saya menggunakan Screencast-O-Matic yang di kirinya itu saya tempeli Instagram dan Youtube saya Itu karena ada tulisan Screencast-O-Matic Nah, itu caranya salah satunya seperti itu, ya Use free version, klik Maka, nah ini saya sudah pernah menggunakan Maka bentuknya seperti ini Kalau sudah, pernah di-link Tapi kalau masih baru, pasti bentuknya seperti ini Nah, ini ada tombol webcam Kalau kamu mau mengaktifkan webcam Ya, ini tombol webcam Halo Kamu lihatnya matis bersama Halo Saya Tidak syukuran, ya Nanti di-off aja lah Kalau mau Kalau mau dalam Ini yang mengaktifkan webcam, boleh Silahkan dalam ini yang mengaktifkan webcam Kemudian, kalau Ini untuk fullscreen Kalau mau Full HD Segini, ukuran ininya Kalau misalnya mau ukurannya cuma Segini Atau mau di-drag kecil Ini bisa Di-drag aja Ini Di-drag, saya mau di-drag ke daerah sini Kalau saya sih biasanya Fullscreen Nah, fullscreen Udah saya tutup Wajah saya off Nah, nanti kalau mau pakai itu silahkan Nah, iya Terus ini tadi bisa dipindah-pindah Fotonya Misalnya ke sini Ke sini Ke sini Ya lah Itu bisa ya Fullscreen Nah Small HD Ya Saya off Seperti itu ya Kemudian Kemudian Di sini ada Mac-nya Detecting Mac-nya Mau yang mana Biasanya Microphone Atau apa Suara saya itu Kadang kalau masuk ke sini Kecil Kalau pakai screen gasomatic Maka saya biasanya Menggunakan tambahan Handphone Atau headset Kalau saya biasanya Si handphone Handphone ini Saya nyalakan Voice recorder-nya Kemudian Saya juga Apa namanya Nyalakan Di sini Sambil jalan Saya nyalakan Voice recorder Nah ini sebenarnya Masuk kalau kelihatan Seperti ini nih Di screen gasomatic-nya Begitu ya Nanti digabung pakai Video editor Biasanya saya seperti itu Kalau mau langsung Ya silahkan bisa Jadi cara mulainya Ini Tadi ya Diklik Oh ya kita siapkan dulu Powerpoint kita Ya kan Misalnya kita Yang kemarin ini ya Media pembelajaran Kemudian Powerpoint kita Ini ya Powerpoint kita Kita siapkan dulu Slide show-nya Nah ya Kemudian kita klik Seperti ini 3 2 1 Kemudian Ini mungkin kita bisa Ngomong Halo selamat pagi Kita akan melakukan Ini 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 Nah Ini kan bisa Klik-klik Nanti akan terekam Oleh layar Misalnya dalam bentuk Video Nah Misalnya seperti itu ya Kalau sudah Kalau sudah Misalnya Saya sudah pak Ini bisa klik Powerpoint-nya bisa di escape Boleh Atau langsung ke Screen decoder-nya ini Diklik Atau escape Klik aja Nanti dia akan berhenti Ya Nah seperti ini Kalau misalnya Mau lanjut lagi Ya Misalnya kamu mencari Powerpoint yang lain Misalnya Kamu ingin menjelaskan Powerpoint statistika Misalnya Nah ini nyalakan lagi Kemudian kita ulang Pencet lagi Nah Jelaskan Lalalalalalalalalalalalalala Ya gitu ya Mau selesai Tinggal escape Ini dia Klik lagi Dia akan berhenti Oh saya mau tampilkan wajah Misalnya Disini Nah misalnya disini Nah Disinilah ya Nah kita Ulang lagi Kita pencet lagi Nah kalau ini memang Jadi kameranya agak Tersembunyi Tapi sebenarnya nanti kelihatan Halo selamat pagi Kita berjumpa kembali di Metode penelitian statistikal Begini-begini Skip Selesai Saya off dulu Nah kalau sudah Misalnya ini ya Kita done aja Kalau restart kembali ke 0 Kalau done ini selesai Nah ini video kita Kalau mau dilihat seperti ini Ini tadi ya video kita Karena tadi startnya mulai dari sini Nih Ada suaranya ya Karena kita nyalakan di Kalau sudah Cukup keras juga Sebenarnya suaranya Tapi kalau saya sih Lebih sukanya pakai handphone Wordpointnya bisa di escape Boleh Atau langsung ke screen decodernya Ini di klik Atau escape Nah begitu ya Kalau sudah ya Coba pak mana Nah ini Yang ada Video yang saya tadi itu ya Nah Kemudian Kita Publish To video file Yang gratis Kita full size aja Saya biasanya Karena saya mau upload di youtube Biasanya ya Kemudian kita save video Misalnya saya tulis Screen case Kamu terserah Mau dimana Menyimpannya Oke Kita save Save Dia akan menunggu Screen case somatic ini Dia hanya 15 menit Maksimumnya Nanti dia akan berhenti sendiri Nah Makanya kalau misalnya Kalau butuh waktu 30 menit Seperti di video saya Itu kan 20 menit Nah itu karena saya gabung-gabung Misalnya kita tiba-tiba Dalam perjalanan lupa Ya udah jalan aja Nanti tinggal di trim-trim aja Nah udah ya Ini udah jadi Kita tadi Nyimpannya dimana Bisa tadi dicari Atau lihat aja Pakai ini Klik Nanti akan keluar Oh disini Ini hasil Screen case somatic Kita tadi Kita nyalakan Suaranya 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 cukup keras juga ya Kalau mau menggunakan Screen case somatic Ini ada ini Karena tadi Kena ya Dari zoom ya Karena pakai zoom Nanti akan terekam oleh Layar Bisa dalam bentuk Seperti itu ya Oke Nah kalau sudah Screen case somaticnya Bisa ditutup Kalau mau nulis lagi ya Bikin lagi ya Back Kemudian back Nah kamu Restart aja Kalau kita mau Ulang lagi Dari nol Di restart Yes Kita ulang lagi Dengan budget ini Nah demikianlah Sedikit penjelasan Mengenai screen case somatic Nanti apabila Akan di edit Bisa kita menggunakan Open shot saja Yang gratis Atau menggunakan Wondershare Filmora Atau yang Movie maker Terserah Tetapi pada video Selanjutnya Kita akan mencoba Mengedit Screen case somatic itu Meskipun tadi Sebenarnya sudah bisa ya Kita upload di youtube Tetapi lebih baik Kita edit terlebih dahulu Supaya ada potongan-potongan Apabila yang kita tidak suka Kita bisa trim Begitu Terima kasih Selamat siang Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton